Penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU oleh Kemenaker telah memasuki tahap kedua. Bantuan sebesar 600 ribu rupiah diwacanakan akan tersalur kepada 16 juta pekerja yang memenuhi syarat penerima BSU. Pada tahap pertama, 4 juta pekerja telah menerima BSU melalui Bank Himbara. Lantas, bagaimana nasib para pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara di penyaluran BSU tahap kedua? Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan bahwa tahap kedua penyaluran BSU masih didahulukan untuk pekerja atau buruh dengan rekening Bank Himbara. Merujuk dari data BPJS yang diterima Kemenaker, penyaluran BSU tahap kedua akan diterima oleh 2,4 juta pekerja. Walau data masih dalam pemadanan, Anwar berharap BSU tahap kedua sudah tersalur kepada pekerja di akhir bulan September. Anwar juga menambahkan pemerintah akan membukakan nomor rekening bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Selain melalui Bank Himbara, penyaluran BSU juga dilakukan melalui kantor POS. Terima kasih telah menonton!